Assalamualaikum kawan-kawan kembali lagi di channel Sirudi Kreasi di kesempatan kali ini kita akan belajar cara memasang kerana air otomatis jadi kerana air ini dipakai untuk wastafel mencuci tangan kawan-kawan baik bagaimana cara memasangnya mari kita saksikan video ini ayo kita kemon baik kawan-kawan kita akan lanjutkan pekerjaan memasang keran otomatis yang sebelumnya kita sudah rilis cara pemasangan wastafel dan cara pemasangan jalur wastafelnya jalur pemipaannya untuk di kesempatan ini kita akan lanjutkan pekerjaan pemasangan keran otomatis ini komponen-komponennya nanti akan kita pasang ya baik kita unboxing terlebih dahulu kawan-kawan ini adalah beberapa komponen yang nantinya akan kita rakit menjadi satu kesatuan ya ini adalah bagian aksesoris atas ya dilengkapi dengan paking seperti ini tujuannya agar tidak terjadi remesan nanti ke bawah baik sekarang akan kita rangkai seperti ini caranya kawan-kawan ya disini ada terdapat dua buah baut ya kita kencangkan dan pastikan nanti posisinya mantap tidak goyang ya oke seperti ini kawan-kawan ya dan kalau kita lihat dari atas nanti akan seperti ini ya posisinya ya disini adalah letak sensor oke kemudian kita pasangkan nanti ke wastafel urutan pemasangannya seperti ini kawan-kawan jangan terbalik ya kemudian kita pastikan bahwa kabel berada di dalam alur ya disitu ada seperti alur ya yang kita masukkan oke selanjutnya kita pasangkan ke wastafel selamat menikmati selanjutnya kita kencangkan menggunakan kunci oke setelah kita pasang pastikan bahwa posisi keran airnya benar-benar mantap ya tidak goyang begitu kawan-kawan kita lanjutkan pekerjaan untuk memasang rangkaian kontrol dari keran otomatis ini adalah terminal untuk pemasangan sensor ya nanti kita hubungkan ke sini bagian sensornya dan ini adalah selang output yang kita hubungkan ke keran air dan ini adalah selang input ya yang nanti akan kita hubungkan ke sumber air oke kita pasangkan disini skrup beserta visernya sudah tersedia ya satu paket dalam unit keran air otomatisnya kita tinggal memasangkan saja kawan-kawan saya menggunakan matabor ukuran 8mm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita pasangkan ini adalah pemasangan kabel sensor yang nanti akan terhubung ke bagian atas dari keran otomatis ya pastikan mantap selamat menikmati selanjutnya kita pasang selang input yang akan terhubung ke sumber air pastikan di posisi ini benar-benar rapat pemasangannya kawan-kawan agar tidak terjadi kebocoran kemudian kita pasangkan selang output yang terhubung ke keran air di bagian atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya baik kawan-kawan ini adalah hasil akhir dari pemasangan keran air otomatis yang sudah kita kerjakan ya sekarang kita uji coba ya baik sudah berfungsi sebagaimana yang diharapkan ya baik kawan-kawan demikianlah tadi cara pemasangan keran air otomatis ya mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kawan-kawan pasti bisa melakukannya sendiri di rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh